Ngomong-ngomong Coach, ini sebenarnya bisnis apa sih yang menjanjikan di tengah atau di era pandemi seperti ini? Biasanya kalau saya mengajarkan ke para leader, business owners, yaitu di mana ada keramaian, di situ ada bisnis. Di mana ada pergerakan, di situ ada aliran rejeki. Hari ini ada tiga yang diinginkan oleh masyarakat. Pertama adalah sehat. Yang kedua sembuh. Yang ketiga sukses. Jadi orang pengen sehat, berarti kita bisa mencari produk-produk yang membantu orang tambah sehat. Misalnya contohnya nih, ini yang lagi booming sekarang adalah personal trainer yang datang ke rumah untuk melatih orang-orang yang benar-benar pengen sehat. Yang nggak bisa ke gym, nggak mau ke gym, dan akan malas kalau tidak ada personal trainer. Yang kedua adalah jamu-jamuan, obat-obatan. Tapi selain itu ada yang pengen sembuh dan pengen sukses. Buat orang-orang yang pengen memiliki bisnis yang sukses, mereka akan mencari partner-partner yang bisa membantu mereka lebih sukses. Misalnya digital marketing agency, social media agency, banyak anak-anak muda yang sekarang jago banget bermain social media, sekarang berbisnis membantu pengusaha, membantu UKM, dan mereka mendapatkan penghasilan. Nah itu adalah akibat orang yang ingin sukses. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Medcom.id. A part of Media Group News.